Intro Assalamualaikum Halo semuanya teman-teman apa kabar Mudah-mudahan sehat selalu semuanya Dan jumpa lagi di channel Afish Majahira Nah untuk video kali ini Aku akan kasih tau tips menarik Tentang gimana cara cepat Membuat kulit tampak lebih lembab Dan juga glowing alami Hanya dalam 3 hari Nah untuk teman-teman yang pengen tau Bahannya apa dan gimana cara Untuk penggunaannya Untuk itu simak video ini sampai selesai Jangan ada yang di skip Dan pastikan juga untuk selalu mendukung channel ini Yaitu dengan cara subscribe Like, share dan juga komentar Oke langsung aja teman-teman Jadi disini Untuk menggunakan masker yang sederhana ini Teman-teman siapkan dulu bahannya Yang pertama disini adalah baby oil Nah untuk baby oilnya Silahkan boleh menggunakan merk apa saja Untuk baby oil ini teman-teman Banyak sekali manfaatnya Apabila kita gunakan ke wajah Salah satunya baby oil ini Bisa ngebantu Kayak mencerahkan kulit Yang tadinya kusam dekil Menjadi lebih cerah glowing Kemudian juga bisa ngebantu Melembabkan kulit Jadi untuk yang tadinya kulit kering Atau kusam Bisa teman-teman menjadi lembab Kembali dan kenyal kembali Kemudian baby oil juga bisa Kayak membantu mengencangkan kulit wajah kita Namun dalam menggunakan baby oil ini Tentu tidak sembarangan ya teman-teman Karena harus disesuaikan Dengan jenis kulit Dan kecocokan pada masing-masing kulit Nah aku sarankan untuk teman-teman Yang mau pakai baby oil Lebih baik Khusus untuk kulit yang kayak kering Normal Jadi untuk yang kulit berminyak Sebaiknya kalau mau pakai boleh Tapi takarannya sedikit saja Oke langsung saja Nah untuk menggunakan masker baby oil ini Sangat mudah Terhana Teman-teman disini tidak usah Mencampur-campur dengan bahan lain Cukup pertama teman-teman Siapkan baby oilnya Kemudian untuk cara menggunakannya Yang penting wajah dalam keadaan bersih ya Tentu sudah dibersihkan Teman-teman bisa pakai Pertama tinggal tuangkan saja baby oil ini Pada tangan ya Gunakan beberapa tetesan Satu, dua, tiga Oke Untuk yang kulit cenderung kering Boleh ditambahkan sekitar Tiga sampai lima tetes Tapi kalau kulit yang normal Boleh teman-teman gunakan Dua sampai tiga tetes ya Untuk yang kulit Kayak berminyak Gimana kah? Boleh gunakan Satu sampai dua tetes saja Nah baby oilnya Teman-teman langsung kita Oleskan ke wajah Seperti ini Oke Nanti agak dibanyakin juga boleh ya Tergantung Jenis kulitnya Sampai wajah kita Benar-benar Berminyak Seperti ini Oke setelah ini Lakukan pemijatan ringan Pada area Dagu Bawa Tarik ya Ke Pipi Tujuannya ini Untuk memperlancar Peredaran darah Di sekitar wajah kita Biar si kulit Menjadi Kencang Jadi yang terlihat pendor Bisa kencang kembali ya Teman-teman Kemudian dengan cara ini pun Bukanya bisa Supaya lebih meresap Supaya si nutrisinya Lebih Masuk ke dalam Lapisan kulit juga Oke Lakukan pemijatan ringan ini Sekitar 2-3 menit ya Teman-teman Khususkan untuk daerah Paya yang cenderung rawan nih Misalkan Kurang kencang dari sini Tarik sini ya Setelah ini Teman-teman Kalau beres Teman-teman Nanti bisa tambahkan lagi Baby oilnya Beberapa tetes ya Satu Dua Karena ini kan tadi Sudah kita gunakan Jadi tentu pasti Akan sedikit berkurang Si baby oilnya Jadi kita tap-tap lagi Sampai benar-benar Muka kita Berminyak Oke Seperti ini ya Teman-teman Selain ke wajah Boleh teman-teman Nanti gunakan Ke area leher Oke Nah setelah ini Teman-teman Diamkan si masker Baby oilnya Sekitar 30 menit Atau lebih bagusnya 1 jam ya Ini saran aku Ya Pokoknya diamkan Sampai benar-benar Si kayak kandungan Oilnya ini Kayak Hilang ya teman-teman Walaupun nanti ini Gak akan kering-kering banget ya Karena ini namanya juga Baby oil ya Jadi nanti Kalau agak lama Dia tuh Akan sedikit kering Tapi tetap lembab ya Nah Biarkan dulu ya teman-teman Si maskernya Dan nanti Kita akan lakukan Step selanjutnya Dan nih teman-teman Setelah Aku diamkan Beberapa saat Bisa dilihat ya Wajah aku tetap Oily banget Ya Setelah ini gimana Apakah Maskernya dibuat tidur Tentu tidak ya Karena kalau misalkan Dibuat tidur Dalam keadaan Kulit kita berminyak Tentu bisa menimbulkan Masalah baru Kayak terjadinya Komedo Ataupun jerawat ya Karena pasti kulit Pori-pori kita tertutup Nah setelah ini Tentu harus dibersihkan ya Teman-teman Dibersihkannya dengan apa Nah ini Kunci Mujarabnya Selain dengan menggunakan Baby oil Teman-teman juga Silahkan bersihkan wajah Dengan menggunakan Sabun pencerah Dan sekaligus pemutih ya Kayak Rekomendasi dari aku Seperti Sabun Kodisan Itu sangat Bagus banget Teman-teman Dalam membantu Mencerahkan kulit ya Dalam beberapa hari aja Kulit akan terasa Lebih cerah Nah Untuk sabun Kodisan ini Karena harganya Lumayan Ya agak mahal ya Teman-teman Kalau misalkan Tidak ada Sabun Kodisan Ataupun mungkin Jarang ada Teman-teman bisa ganti Dengan menggunakan Sabun papaya Yang BDL itu ya Itu juga pilihan Itu juga bagus banget Jadi setelah ini Cuci wajah Dengan menggunakan Sabun Kodisan Ataupun Sabun papaya BDL Oke Biasa dicuci Seperti biasa Dioleskan ke wajah Setelah itu Dibersihkan Oke Selain teman-teman Bisa lihat Hasil perbedaannya Tentu tidak harus sekali ya Teman-teman bisa gunakan Dalam waktu Tiga hari Teman-teman Pasti itu ada Perubahan pokoknya ya Cuma mungkin Perubahannya Di setiap orang itu Akan berbeda Tapi teman-teman Ini sangat Bagus Dan recommended Untuk yang mau coba Yang penasaran Silahkan teman-teman ya Buktikan sendiri Nanti setelah ini Setelah dipraktekan Teman-teman Boleh komentar kembali Nah setelah ini Teman-teman Aku mau bersihkan wajah Dengan menggunakan Sabun Kodisan Nanti sekalian mandi aja Di kamar mandi Karena ini ada bocil Jadi Agak-agak rempong Oke teman-teman ya Sampai ketemu lagi Nah jadi Teman-teman Terus kali ini Semoga bermanfaat Untuk yang ingin mencoba Menggunakan masker Sederhana ini Silahkan teman-teman Gunakan saja Jangan lupa bersihkannya Dengan menggunakan Sabun Kojisan Ataupun sabun papaya Untuk yang ingin mencoba Dan penasaran Dengan tips aku ini Silahkan teman-teman Gunakan dan buktikan Hasil dan manfaatnya Silahkan ya Nanti tinggal komentar aja Terima kasih Yang sudah nonton videonya Dan yang sudah selalu Mendukung channel ini Apa biar teman-teman Punya saran tambahan Ataupun ingin request Silahkan Tinggal komentar saja Pada kolom komentar Di bawah ini Terima kasih Sampai ketemu lagi Di video aku berikutnya Saya Isma Jahira Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax